Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kami dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Angkatan 2018 Selanjutnya, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Anggi Leviani dan ketiga anggota kelompok saya, Atika Nisrina, Chori Tafika, dan Catherine Enamia Selanjutnya, kami akan membahas reaksi alkohol dengan aldehyde keton Ada pun reaksi yang pertama adalah hemiacetal Hemiacetal adalah produk adisi satu molekul suatu alkohol pada suatu aldehyde Ada pun reaksi yang kedua adalah asetal Asetal adalah produk adisi dua molekul alkohol dengan hilangnya H2O Reaksi yang ketiga adalah hemiketal Hemiketal adalah produk adisi satu molekul suatu alkohol pada suatu keton Dan reaksi yang keempat adalah ketal Ketal adalah produk adisi dua molekul alkohol dengan hilangnya H2O Selanjutnya, kami akan membahas mekanisme hemiacetal Ketika suatu aldehyde direaksikan dengan suatu alkohol dengan menggunakan katalis asam Maka ikatan C dengan O putus Sehingga O kelebihan elektron dan C membentuk karbokation Selanjutnya, O akan mengambil H plus dari katalis dan alkohol akan menyerang karbokation Sehingga terbentuklah suatu hemiacetal Selanjutnya, adalah reaksi asetal Pada hemiacetal, masih terdapat OH bebas Dimana OH ini dapat bereaksi dengan alkohol dengan menggunakan katalis H plus Dan membentuk suatu asetal dengan produk samping berupa H2O Untuk memperjelas mekanisme hemiacetal, berikut contoh mekanisme hemiacetal Ketika siklopentil metanol direaksikan dengan etanol dalam katalis asam Maka ikatan C dengan O putus Sehingga O kelebihan elektron dan C membentuk karbokation Selanjutnya, O akan mengambil H plus dari katalis Dan alkohol akan menyerang karbokation Sehingga terbentuk suatu, satu etoksi, satu siklopentil metanol Berikut ini adalah contoh mekanisme asetal Ketika satu etoksi, satu siklopentil metanol Beraksi dengan etanol yang lain dengan katalis H plus OH amin lepas Kemudian alkohol menyerang karbokation Sehingga terbentuk 1,1 di etoksi siklopentil metanol Dengan produk samping berupa H2O Berikut ini mekanisme hemiacetal Ketika suatu keton direaksikan dengan suatu alkohol Menggunakan katalis asam Maka ikatan C dan O putus Sehingga kelebihan elektron dan C membentuk karbokation Selanjutnya, O akan mengambil H plus dari katalis Dan alkohol akan menyerang karbokation Sehingga terbentuk suatu hemiacetal Selanjutnya adalah mekanisme ketal Pada hemiacetal, terdapat OH bebas Dimana OH ini dapat bereaksi dengan alkohol Dengan menggunakan katalis H plus Dan membentuk suatu ketal Dengan produk samping H2O Untuk memperjelas mekanisme hemiacetal Berikut adalah contoh mekanisme hemiacetal Ketika suatu 2 butanon bereaksi dengan etanol Dengan menggunakan katalis H plus Maka ikatan C dan O putus Sehingga O kelebihan elektron Dan C membentuk karbokation Selanjutnya, O akan mengambil H plus dari katalis Dan alkohol akan menyerang karbokation Sehingga terbentuk suatu hemiacetal Yaitu 2 etoksi, 2 butanol Selanjutnya adalah mekanisme ketal Pada suatu hemiacetal Terdapat OH bebas Dimana OH ini dapat bereaksi dengan etanol yang lain Menggunakan katalis H plus Oh amin lepas kemudian alkohol menyerang karbokation Sehingga terbentuk suatu ketal 2,2 di etoksi butana Dan produk samping H2O Demikianlah penjelasan dari kelompok kami Mengenai reaksi alkohol dengan aldehyde dan keton Dan kami minta maaf apabila dalam pembuatan video ini Ada kesalahan kata dan reaksi Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran Thank you for watching this video Don't forget to like, comment, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh